Sementara itu Menteri PUPR, Basuki Hadumulyono mengaku menyesal soal tabungan purman rakyat atau TAPERA yang dianggap memicu keresahan masyarakat. Menurut Basuki, meski ada peluang diundur, namun TAPERA sudah disahkan menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Basuki memberi alasan awal mula pemerintah ingin melaksanakan TAPERA karena menimbang hasil dari TAPERA selama 10 tahun sudah mencapai 50 triliun rupiah. Namun melihat dari usulan Komisi 5 DPR RI pada hari kamis kemarin, Basuki merasa kesal atas kemurusan soal TAPERA yang menimbulkan kemarahan di masyarakat. Atas usulan banyak pihak, Basuki mengakui bahwa TAPERA berpeluang diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, TAPERA masih memiliki peluang tetap dilanjutkan karena sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun, Basuki meminta kepada masyarakat agar tidak saling terpecah belah dan berbenturan dalam merespon persoalan TAPERA ini. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terpisah-pisah? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi, effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya tidak melegewoh lah. Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik, apa ya, uang berapa? 300 yang lebih ya. Outsending-nya apa? Iya, outstanding-nya. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Noptoa MPL untuk diundur, menurut saya saya ada kontak dengan Menteri Ruangan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.